Ada-ada juga ya, kadang kita nggak ngerti gitu penggunaan presisi itu buat apa. Saya sarankan presisi ini dipakai ketika kita misalkan membuat sebuah model untuk mentargetkan customer segmen tertentu. Hai Nagdata, jumpa lagi bersama saya Ari Kunchoro. Di video kali ini kita akan bahas tentang presisi. Ini merupakan program Tanya Data Expert Ikhra. Di video ini kita akan bahas tentang salah satu performa yang mesti diperhatikan selain akurasi. Presisi. Presisi itu apa? Presisi adalah tingkat ketepatan antara jawaban yang dikeluarkan oleh sistem atau model ya. Dalam hal ini model dengan informasi yang diinginkan oleh siapa? Oleh pengguna. Jadi balik lagi ketika kemarin di video yang lalu tentang akurasi ya, coba cek video apa itu akurasi. Kan ada model yang bisa memprediksi sebuah email itu spam atau bukan. Nah saya waktu itu kan bikinnya ini ya, SNSN gitu ya. Kalau ST yang spam, N itu not spam. Kemarin akurasinya 9 per 10. Nah sekarang berapa sih presisinya? Karena presisi definisinya itu tadi ya, bahwa presisi adalah tingkat ketepatan antara jawaban yang dikeluarkan oleh model dengan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Ya maka presisinya ya kita ambil ya, yang jadi pembilangnya itu adalah berapa S-nya. Kenapa? Karena informasi yang diinginkan kan S-nya ya. Berapa S yang diprediksi benar. Dibagi dengan jumlah S yang kita prediksi. Yang kita, yang pengguna prediksi S gitu. Ya berarti ini yang S dan S kita tandain tuh. Ini sebagai pembilangnya kita jumlah ya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita memprediksi S-nya 6. Ya terus jumlah S yang kita prediksi semua S itu benar semua enggak? Ya kebetulan di sini S-nya semua S. Yang kita prediksi S semuanya S. Jadinya presisi dari ini berapa? Berapa persen? 100 persen. Kenapa? Karena semuanya benar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu kira-kira. Nah teman-teman supaya enggak bingung nih. Ada-ada juga ya kadang kita enggak ngerti gitu penggunaan presisi itu buat apa. Saya sarankan presisi ini dipakai ketika kita misalkan membuat sebuah model untuk mentargetkan customer segmen tertentu. Karena dengan menggunakan parameter presisi dan akurasi ya. 2 ya minimal harus 2 ya. Presisi dan akurasi. Untuk kasus tersebut kita nasing tulus. Beda dengan nanti. Apa nanti yang akan saya jelaskan di video selanjutnya yaitu tentang recall. Itu penggunanya agak sedikit berbeda. Penasaran? Kita tunggu ya di video selanjutnya yaitu apa itu recall. Oke. Ya buat teman-teman yang mau belajar tentang data science. Silahkan juga kunjungi data science foundation dasar-dasar data science untuk pemula ya. Di Udemy. You can go there. Itu kursus saya juga bersama dengan Ikra. Yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. So stay tune di video-video selanjutnya. Kalau kalian juga ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komen. Atau misalkan ada penjelasan-penjelasan yang kurang mengena gitu ya. Silahkan. Thank you ya. Happy learning anak data. Bye.